Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bagi para penggemar sinetron cinta setelah cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Di kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi dan prediksi terbaru mengenai kelanjutan sinetron cinta setelah cinta Yang akan tayang pada malam nanti hanya di SCTV Oleh karena itu stay tune terus di channel kesayangan anda Jangan sampai terlewatkan sedikit pun ya Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan Ben yang untuk terakhir kalinya melihat ibunya yang sudah meninggal dunia Ya kira-kira apakah disitu Ben akan pergi ke pemakaman juga namun pastinya ia pun tidak akan pernah melupakan begitu saja Perbuatan dari Ayu yang menyebabkan ibunya meninggal dunia Ya dimana di episode yang mendatang kita akan melihat Ayu yang sudah diperbolehkan pulang Karena kondisinya yang sudah baik-baik saja Ya ketika berada di rumah kita akan melihat Ayu yang sangat sumringah dan sangat bahagia ketika Mertuanya tidak bisa melihat bahwa dirinya sudah menikah dengan Niko Ya itu namanya berarti disini Ayu sangat bahagia ketika ia menjalankan pernikahan dengan Niko Mertuanya tersebut tidak ikut campur ya kawan-kawan Ya kita juga akan menyaksikan di episode yang mendatang Ketika Ayu yang baru sampai di rumahnya ternyata ada Ning sih bersama dengan Siti yang sedang mencari baju beserta beberapa layar rambut Ya kalau karena itu mereka berdua pun bersembunyi di lemari Nah pastinya disini mereka pun khawatir jika ketahuan oleh Ayu Nah namun ternyata kemungkinan terbesar mereka tidak ketahuan Dan hingga pada akhirnya mereka pun menuju pulang Ya dimana di episode yang mendatang ketika Ning sih sudah berada di rumahnya dan Siti pun ikut beserta Disitu juga ada Beno Hingga pada akhirnya ketika Ning sih sudah dihadapkan dengan baju Ayu dan beberapa layar rambutnya Hingga pada akhirnya Ning sih pun beraksi Ia pun menjampi-jampi baju dari Ayu Dan pastinya disini ia pun akan membuat kehidupan Ayu akan semakin memburuk Ya sebenarnya disini Siti pun merasa heran dan iya pun berpikiran apakah memang benar Ya Bustarla tidak mengetahui bahwa Ayu sudah menikah dengan Niko Karena memang disini sepertinya Siti pun belum mengetahui Namun ada baju pengantin di kamar Ayu Apalagi baju pengantin tersebut yang dibawa oleh Ning sih untuk dibuat jambi-jambi ya kawan-kawan Ya pastinya disini Siti pun dapat mengambil kesimpulan bahwa pelakor Ayu sudah menikah dengan Niko Ya hingga pada akhirnya Ning sih pun beraksi Ia pun akan menjalankan aksinya di hadapan Siti bersama dengan Beno Hingga pada akhirnya Siti pun terkejut ketika Ning sih sedang menjalankan ritualnya ya kawan-kawan Ya ritual dimana akan membuat kehidupan Ayu semakin memburuk pelakor Ayu yang harus diberi pelajaran Dan pastinya disini Ning sih pun akan berbuat apa yang menjadi keinginannya Ya aksi tersebut dijalankan pada malam hari ketika Ayu sedang tertidur Karena memang disini ya Ayu sepertinya tidur bersama dengan Tio ya kawan-kawan Karena memang ya ketika kehilangan neneknya Nah pastinya Tio pun masih merasakan kesedihan yang terama dalam sehingga Ayu pun menemani tidurnya ya Ya tiba-tiba saja kita akan menyaksikan dimana Ayu yang mimpi buruk Karena ini adalah ulah dari Ning sih aksinya sedang dijalankan ya kawan-kawan Ya ketika melihat di foto ini Ayu sepertinya ketakutan Entah apa yang sudah ia lihat Apakah ia melihat sesuatu hal yang sangat membuat dirinya ketakutan Ataukah sekedar mimpi saja Ya dimana Ayu yang sudah tertidur hingga pada akhirnya ia pun terbangun juga Dan ia pun meminta Tio untuk mengusir sesuatu yang ia lihat Apakah disini Ayu melihat seperti hantu ataukah lain sebagainya Ya karena memang ketakutan tersebut membuat Tio itu juga merasa terheran Karena memang Tio pun disini tidak melihat sesuatu pun Ya apakah disini Tio beranggapan bahwa ibunya tersebut sedang ada pemikiran Ataupun gangguan yang ada di pikiran ibunya sendiri Ya pastinya disini Tio pun akan memberikan pesan-pesan kepada Ayu yaitu ibunya Untuk tidak lupa berdoa sebelum tidur ya kawan-kawan Karena memang pastinya disini Tio pun yang tidak melihat sesuatu apapun Namun Ayu sepertinya ketakutan melihat sesuatu hal ya kawan-kawan Ya pastinya disini akan membuat para penonton dijamin bahagia ketika melihat penderitaan Ayu Yang akan datang bertubi-tubi Terlebih-lebih kita juga akan menyaksikan bed yang tidak akan pernah melepaskan sedikitpun Niko bersama dengan Ayu Kehidupan Ayu pastinya dijamin menderita meskipun ia sudah berhasil menikah dengan Niko Dan membuat Sarah menjadi seseorang yang sangat tersakiti Namun banyak orang yang tidak suka terhadap pelakor Ayu Terutama Ben yang akan membalas dendam atas meninggalnya ibunya ya kawan-kawan Ya Ben akan beraksi melalui Billy supir dari Ayu Ya rencananya untuk membuat Ayu mempunyai perasaan terhadap Billy sudah hampir berhasil Karena memang disini Billy yang selalu menjadi pahlawan dari Ayu Nah kira-kira apakah kedepannya Ayu benar-benar akan jatuh cinta terhadap Billy Dan pastinya disini Billy akan semudah itu Membuang Ayu ketika Ben sudah memerintahkan kepada dirinya Ya pastinya di episode yang akan datang pada malam nanti akan sangat seru Jadi jangan terlewatkan sedikitpun ya kawan-kawan Ya oleh karena itu stay tune terus di channel kesayangan anda di SCTV Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Terima kasih juga bagi kalian yang sudah men-subscribe channel Mimin Dan alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini Please di-klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih